Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Ustadz Huldan pada pelajaran Toharo pada kesempatan yang kedua kali ini kalian akan kembali saya perjelas materi tentang khed materi khed ini adalah materi satu-satunya yang kalian harus pelajari dan kuasai dalam penilaian tengah semester nanti jadi Toharo untuk dalam Toharo atau materi khed dan cara mensusikannya adalah materi satu-satunya yang akan keluar pada penilaian tengah semester satu ini yang akan jatuh mulai tanggal 14 September nanti dan aku semuanya mari kita segera saja mulai pembelajaran pada kali ini yang pertama nanti kalian akan saya ulang kembali tentang materi akil balek yaitu khed bagi perempuan bahwa anak-anak secara kemarin kalian sudah belajar bersama sekitar hampir 25 menit belajar tentang khed kembali Pak Ustadz akan mengupasnya dengan cepat bahwa khed ini adalah sesuatu yang sangat normal yang dialami oleh seorang wanita atau perempuan nah khed sendiri menurut bahasa artinya adalah aliran nah menurut istilah khed adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu dan sifatnya rutin nah perlu kalian ketahui biasanya khed itu keluar sebulan sekali keluar sebulan sekali nah keluar sebulan sekali tetapi masanya itu biasanya 7 hari sampai 14 hari ya di masanya 7 hari sampai 14 hari nah Pak bagaimana kalau keluarnya lebih dari 14 hari nah itu nanti namanya masuk dalam istiqadah nah materi istiqadah ini belum akan saya kupas di pertemuan kali ini yang penting kita fokus dulu bahwa setiap anak yang perempuan terutama yang mau menjelang dewasa itu pasti nanti akan mengalami keluar darah dari kemaluannya dan itu waktunya 7 hari sampai 14 hari nah Pak bagaimana yang laki-laki ciri dan tanda sebagai dia sudah balik atau dewasa apa Pak? nah bagi yang dewasa bagi yang laki-laki mungkin kalian bisa catat ya yang laki-laki itu biasanya tanda sebagai dewasa itu biasanya memang yang tahu yang paham dan mengerti itu pertama dirinya sendiri akan ada suatu masa dimana seorang laki-laki yang menuju dewasa itu akan mengalami yang namanya mimpi basah mimpi basah itu adalah sebuah cairan kental ya berwarna seperti putih kental gitu ya seperti mungkin susu dan itu kental itu keluar dari kemaluan kalian yang laki-laki nah jika kalian mengalami hal itu kalian tidak pipis kemudian kalian keluar nut-nut-nut begitu nah kemudian keluar sesuatu dari kemaluan kalian ketika kalian tidur maka itulah yang dikatakan dengan keluar air mani nah sama-sama itu adalah tanda sebagai tanda kalian telah akil balik ingat ya bagi perempuan itu head bagi yang laki-laki keluar air mani dan itu disebut dengan mimpi basah bagi yang laki-laki nah selanjutnya bagi seorang laki-laki biasanya setelah itu dia akan menjumpai perbedaan-perbedaan fisik antara anak dan orang yang telah dewasa salah satunya adalah keluar bulu kemaluan yang berwarna hitam ya bulu rambut berwarna hitam ya seperti rambut itu di sekitar kemaluan kalian dan juga di seputar ketiak kalian nah materi ini hanya nanti walaupun masalah head tapi juga perlu diketahui oleh laki-laki anak-anakku semuanya selanjutnya adalah materi berikutnya yaitu materi tentang head itu sendiri ya sekali lagi materi head adalah satu-satunya materi yang akan keluar nah di PTS1 tanggal mulai tanggal 14 nah ada tiga darah wanita yang keluar yaitu ada yang mungkin akan dialami oleh setiap wanita tapi tidak semuanya yang pertama yaitu head kemudian nifas dan istihadho head itu keluar setiap bulan kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan nah sedangkan istihadho itu sekali lagi itu mungkin gangguan yang dialami perempuan nah secara medis mungkin kalian lebih lanjut bisa mempertanyakan kepada dokter kandungan tapi istihadho dan head itu berbeda ya tapi sama-sama keluar dari rahim melalui alat vitalnya seorang perempuan nah anak-anakku semuanya usia wanita head itu biasanya dialami ketika kalian berumur berapa nah sudah saya jelaskan umurnya adalah bisa 9 tahun bisa 10 tahun bisa 12 tahun atau bahkan ada yang 15 tahun tapi paling cepat sekarang ada anak itu yang mulai usianya itu 9 tahun kira-kira kelas kira-kira kelas 3 bisa kelas 4 bisa kelas 5 kalian akan mengalami nah berakhirnya sampai kapan ya kalau sekarang bisa umur sekitar 50 sampai 60 tahun nah masa dimana wanita sudah tidak head nah begitu namanya masa monopus kemudian setelah head ya ini ya setelah head anak-anak perlu paham ya ini juga berlaku bagi seorang laki-laki ketika seorang perempuan habis head maka untuk mensucikannya dia harus ya untuk mensucikannya dia harus mandi besar nah mandi besar dalam Islam disebut mandi junub atau mandi jinabah atau mandi junub ya mandi junub nah perlu kalian pahami untuk mandi junubnya atau mandi besarnya laki-laki dan perempuan itu sama saja setelah head atau mimpi basah yang pertama kalian adalah niat dengan membaca basmalah boleh diduhirkan boleh dalam hati ya kemudian berikutnya untuk perempuan melepaskan jaringan rambut kemudian membersihkan berkas-berkas darah kalau laki-laki membersihkan air maninya bekas-berkas mani yang berman gak enak ya kalau yang perempuan membersihkan bekas-bekas darah dengan tangan kiri dengan daun sidroh atau sekarang dengan kapas atau tisu juga boleh kemudian atau daun sirih ya juga boleh kemudian setelah dibersihkan semua kotorannya kotoran head maka kalian berudu seperti solat nah setelah berudu kemudian menuangkan dan meratakan air di atas kepala sampai ke dasar kepala di membasai semua kepala rambut di kepala biasanya dimulai dari kanan tengah sampai kiri pastikan diremas-remas juga jadi diremas-remas dipijeti kecil-kecil ya dipijeti pelan-pelan sampai air benar-benar membasuh atau membasai semua kulit kepala jadi ini sekali lagi ya meratakan air dimulai dari kanan atau sama dengan wudu ya itu kalian nanti ketika membasai setelah berwudu membasai rambut dengan pelan-pelan dari kanan atau dari tengah boleh itu kemudian kalian sambil dipijet-pijet itu dengan tujuan semua bagian kulit kepala dari dalam sampai ujung rambut semua diyakinkan basah itu namanya Madi Jenabah nah setelah itu langsung kalian ratakan ya ratakan maksudnya digebiur harus sekarang ya digebiur pakai gayung airnya semua sehingga rambut kalian dari kulit kepala sampai ujung kepala benar-benar terkena oleh air nah lalu setelah yang terakhir ya mungkin ya ketika kalian sudah mandi nah biasanya ditutup dengan sampuan atau biar wangi dan juga dilihat di seputar alat vital kalian masih ada darah kalau masih ada langsung juga dibersihkan biasanya memakai wangian ini juga hukumnya sunah terutama perempuan sudah banyak wangian atau mungkin bentuknya herbal atau bagaimana saya kurang tahu ya itu bisa digunakan sebagai wangian ketika mandi besar setelah head nah berikutnya anak-anak ini yang paling penting juga yang harus kalian yang harus kalian pahami ketika ketika ya ketika seorang itu mengalami head ya selama 7 sampai 14 hari itu maka haram haram atau tidak boleh melakukan sholat ya itu sholat 5 waktu tidak boleh dilakukan dan nanti kalian tidak perlu menggantinya ya kalau masalah sholat kemudian juga dilarang puasa ya dilarang puasa terus kemudian dilarang tawaf sa'i atau itikah di masjid atau sujudi lawah dan melafalkan Quran itu dilarang nah ketika kalian mungkin sudah punya suami atau istri juga sangat dilarang untuk melakukan hubungan suami istri nah ingat ya untuk catatannya bagi seorang perempuan yang head ketika berpuasa kalau sholat itu tidak perlu diganti nah sedangkan kalau dia berpuasa maka dia harus menggantinya di hari yang lain kalau headnya ada 5 hari atau 7 hari maka dia harus juga mengganti 7 hari sampai waktu dimana dia head ketika berpuasa itu itu harus kalian benar-benar pahami saya kira mungkin cukup itu ya materi yang review materi pada kali ini nanti semua materinya hanya seputar itu saja yaitu materi tentang bersuci kalian sudah paham betul dan nantinya mungkin kalian tidak perlu lagi membaca materi yang lain ingat ya materinya hanya seputar head dan cara mensucikannya semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan baik Pak Wilda nanti juga akan sedikit menggarisbawahi tentang materi seputar kisih-kisih pada PTS yang satu yaitu semua masalah head dipelajari dari arti head kemudian haram yang dilakukan kemudian juga bagaimana cara mandi junub atau mandi besar dan yang lain yang ada di buku kalian semua dipelajari ini hanya sekilat saja dengan cepat saya harap dengan mendengarkan materi ini kalian nanti juga akan paham dan nantinya juga anak-anak yang saya sayangi nanti di soal PTS yang pertama ini ada 25 soal pilihan ganda dan 5 soal soal IC terima kasih demikian materi pada atau siang atau pada kesempatan kali ini semoga kalian tetap selalu semangat belajar dan bismillah semoga sukses dan masa pandemi ini segera berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh